Presiden Joko Widodo ingatkan penting yang menjaga kerukunan dalam Kongres Pancasila yang digelar di Universitas Gajah Mada Sabtu Pagi. Selain hadiri deklarasi, Presiden juga sempat menunjukkan beberapa lokasi favorit untuk belajar semasa berkuliah di Universitas Gajah Mada. Presiden Joko Widodo hadiri Kongres Pancasila ke-9 di Balai Rum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Sabtu Pagi. Di depan ratusan mahasiswa dan pegiat pendidikan lainnya, Presiden kembali ingatkan pentingnya menjaga kerukunan berbangsa dan bernegara. Sebagai negara majemuk, Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa. Sekali lagi bahwa Pancasila itu bukan hanya kebanggaan negara kita Indonesia, tetapi negara-negara lain mulai melihat kita. Sekali lagi, kita harus belajar pengalaman buruk negara-negara lain. Yang dihantui konflik-konflik sosial, yang dihantui oleh Perang Saudara, ini yang harus menjadi catatan kita semuanya. Dan Alhamdulillah kita selalu terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup berukun, bergotong-royong untuk memajukan negeri ini bersama-sama dan dengan Pancasila. Indonesia, kita harapkan nanti menjadi rujukan masyarakat internasional untuk membangun kehidupan yang damai, kehidupan yang adil, makmur di tengah kemajukan, kemajukan dunia. Presiden juga menunjukkan beberapa lokasi favoritnya untuk belajar saat berkuliah di UGM. Ingat apa? Ingat kalau pagi-pagi datang, kuliahnya belum dimulai, saya belajarnya di bawah pohon di sebelah ini. Di akhir acara, Presiden tak lupa memberikan kuis berhadiah kepada mahasiswa yang hadir. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih.